ada sepeda Marin Lombard 2 Marin ini pabrikan asalnya di California Amerika tapi tau nggak sekarang Marin itu dibuatnya di Indonesia Marin Lombard 2 berarti ada juga Marin Lombard 1 Marin Lombard 1 itu groupsetnya pakai Sora 9 speed kalau di Marin Lombard 2 ini sudah Tiagra 10 speed kita akan bahas satu-satu handlebar masih asli bawaannya Marin ini handlebarnya alloy compact dia bentuknya terus 12 derajat flare karena 12 derajat yang nggak kelihatan amat lah tapi flare katanya terus kita lihat lagi step nah stemnya ternyata udah ganti aslinya pakai Aloy Marin 3D ini diganti dah bom ada bomnya panjangnya 60 mili royang aslinya juga 60 mili kemudian kita lihat lagi headset headsetnya pakai FSA ini headsetnya masih bawaan aslinya juga di atas di kokpit ini kita lihat ada brifter fungsinya ini untuk mindahin RD yang ini untuk mindahin FD brifternya dari Tiagra 10 speed kemudian yang kiri ini Tiagra 2 speed jadi 2x10 ini dua-duanya sudah jadi Tiagra 10 speed jadi Tiagra 10 speed jadi Tiagra ini seri BR RS 405 10 speed kali dua kita lihat lagi yang lain sekarang kita lihat saddle tempat duduk sadelnya ini masih bawaan Marin Marine Beyond Road Concept kemudian sitpos sitposnya pakai Marin Aloy 27,2 mili kita mulai turun ya mulai dari depan korok koroknya dia pakai karbon Marin karbon dia dia sudah tepot ini koroknya ini koroknya kemudian kalau lihat di bawah set ini Truexel Truexel nya 12 mili kita lihat lagi korok bawaannya dia kalau dia pakai kaliper ini modelnya flat mount kalipernya kemudian di korok ini ada beberapa dudukan karena dia sepeda untuk gravel-gravelan juga ada dudukan kemudian di atasnya nih kabel routingnya sudah internal ya jadi rapih masuk ke dalam korok dikeluar disini nih ini juga ada tempat nih kemudian disini ada baut lagi untuk dudukan lah kalau mau pasang rak di depan oke ini koroknya kita lihat apa aja yang nempel di korok ini ada hub hubnya ini yang pakai aluminium alloy itu 100 x 12 mili dia 6 bolt jadi ada 6 baut itu untuk pasang rotor ini masih bawahnya Marin ini remnya tiagra BR 4770 masih buatan Jepang ini nah karena ini sepeda baru ngambil ada mata kucing dong kita lihat lagi yang lain kita masuk ke bagian tengah depan mata dulu deh pedal pedal ini udah diganti udah bukan aslinya lagi nah sekarang dipakainya pedal ini Shimano SPD M530 klit jadi kenapa pakai pedal klit karena lebih enak ya kalau pedal klit ini kaki lebih nyatulah dengan sepeda dan ini jadinya klit MTB kenapa juga pakai MTB pertama kalau MTB itu klitnya enak di bawah sepatu itu agak masuk ke dalam nyempil jadi dia masih bisa dipakai jalan kemudian kalau masuk ke track off road seperti ini kadang-kadang kan suka dorong atau ngotong-ngotong sepeda nah sepatu MTB lebih enak untuk itu pakai M530 ini kemudian kita lihat lagi ke crankset crankset ini pakenya FSA FSA Omega Mega Exo ini 48 yang besarnya yang kecilnya 32T kemudian kemudian kalau ada 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 yang kemudian kalau ada yang mau ganti chainring lihat BCD nya nih 120 90 ini BCD nya ini FSA masih bawaannya kemudian kita lihat disini ada FD ini FD nya masih pakai bawaannya Shimano Tiagra setelah crank kita lihat sekarang BB bottom bracket ini disini posisi bottom bracket dia sama juga masih pakai FSA Mega Exo juga jadi satu set ini sama crankset nya nah yang tadi internal routing cable ini ada disini nih keluarnya disini jadi rapih di frame nya ini gak kelihatan kabel seliweran di tengah-tengah kita mundur lagi lihat bagian bawah RD ini GRX seri yang 812 ada yang 810 juga ini cover untuk 11 speed 12 speed sekarang disini ada sprocket ini sprocket nya masih 10 11 42 diganti seharusnya aslinya gak 11 42 sprocket nya aslinya 11 36 tapi diganti 42 supaya lebih enak katanya kalau manjak ini 11 speed sprocket nya 10 12 bisa tuh dipadukan kalau ada yang mau upgrade seperti ini masih bisa kenapa pakai GRX GRX itu Shimano buat untuk repel dia unik ini ada lock nya ini akan lebih kencang kalau dipasangin lock kalau untuk jalan offroad bisa juga dibuka untuk biasa-biasa ini akan lebih longgar jadi lock itu untuk menjaga ada clutch nya disini ada kayak ada coupling nya ini akan lebih keras kalau dipasang ini lock ini difungsikan kalau sedang main gravel ini GRX 11 speed sprocket 10 speed bagaimana dengan rantai rantai nya masih pakai KMC yang untuk 10 speed kita lihat dari sebelah kiri ini rem kaliper nya Tiagra flat mount kemudian rotor masih bawaannya Tiagra ini 160mm kemudian hub belakang ini hub belakang sudah apa namanya True XL juga sudah TA aluminium alloy dari Marine juga hub belakang ini 142 kali 12 ini 6 6 volt ini wheelset nya depan dan belakang sama-sama menggunakan 32 spoke atau jari-jari kemudian ini rims ini masih bawaannya yang lainnya Marin dia resta valve jadi pentilnya seperti ini ini rimnya aluminium 21 mili inner kemudian tingginya 30 terlihat dari sini jadi rim ini bawaan marin aloi tingginya 31 lebar dalamnya 21 mili lamban ini udah ganti pakai WTB resolute WTB resolute ini ukurannya terlihat 700 x 42 aslinya dia 40 pakai 42 ini masih ada space banyak nih seperti ini spacenya tadinya dia pakai V tire g-sport 700 x 40 sekarang sudah ganti supaya lebih empuk katanya pakai ini oke apalagi yang belum kalau lihat ini bar tape ini sih bawaan marinnya bar tape nya itu namanya micro fiber tape si bar tape nya sekarang kita lihat frame keseluruhan marin nomor 2 kita lihat size nya 52 nah di size 52 ini dia punya stack stack itu di angka 546,8 stack itu dari bottom bracket ke atas ya kemudian ridge ridge nya 393,2 itu jarak dari headset kemudian tarik garis dari bottom bracket ketemu deh itu namanya ridge head tube angle itu head tube angle itu sudut ini nih nah sudut ini 71,5 derajat kemudian panjangnya head tube ini untuk ukuran 52 127 mili kemudian kemudian kita lihat kita lihat lagi tinggi seat tube jadi tinggi dari bawah sini ke atas ini itu tinggi seat tube nya itu 520 52 cm kemudian kita lihat lagi ada yang sudut-sudut itu biasanya di seat tube seat tube angle ini seat tube angle seat tube angle nya 74 derajat nah di Marine sendiri sepeda ini masuk dua kategori cyclocross dan gravel enak dipakai di asfal enak dipakai di jalan offroad nah demikian sedikit review tentang Marine Lombard 2 jadi tadi juga disampaikan detail sehingga kalau ada yang mau upgrade punya sepeda ini sudah tahu ukurannya demikian review kali ini terima kasih sudah menyaksikan